Kasus Imam Ashkur menyita perhatian berbagai kalangan. Pakar hukum dari Universitas Pamulang Halimah Humairah Tuanaya turut bicara terkait pemuda Aceh yang tewas dianiaya oknum anggota PASPAMPRES tersebut. Halimah mengatakan kejahatan dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Halimah pun mengimbau agar tak terulang kasus seperti perkara Ferdi Sambo. Halimah Humairah menyebut segala kemungkinan masih harus diselidiki lebih lanjut. Apalagi yang melakukan tindakan kejahatan tersebut oknum PASPAMPRES bersama reganya dari TNI. Ia menuturkan penyidik tak terpaku hanya pada dugaan tindak pidana pemerasaan. Melainkan penyidik harus berpikiran terbuka melihat kemungkinan yang ada. Halimah meminta penyelidikan dilakukan secara serius dan transparan. Menurutnya pemeriksaan secara serius dan transparan pun berguna. Dalam hal ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan marwah hukum di Indonesia. Like, Subscribe, dan Share ya!